Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel sdetainable channel referensi bagi para tukang video kali ini kita akan nyobain holso yang harganya sangat murah ya ini dari brand kodenki ya untuk tipenya KDK HK202 ini yang 16 pcs maksudnya ada 16 isinya ya 16 ukuran dan untuk harganya ini hanya Rp50.000 aja kan gila itu dan satu lagi ini ini ada yang Rp30.000 itu isinya hanya 13 spesies seperti ini ya jadi kita mau coba nanti kira-kira bisa dipakai atau enggak kalau masalah kenyamanannya ya jelas ya kalah jauh dengan yang harganya satuan yang brand-brand terkenal seperti punya bos itu harganya gila ya bisa dikatakan 16 spesies ini dengan satu brand yang terkenal itu satu banding 16 ya untuk 16 ini harganya itu sama dengan satu untuk brand yang mahal jadi kita mau lihat ya nanti teman-teman bisa nilai sendiri kira-kira dengan harga segitu worth it atau enggak soalnya sih saya dari dulu sering juga ya menggunakan yang murah seperti ini soalnya kita gunain holso itu enggak sering-sering juga makanya untuk beli yang mahal agak-agak gimana gitu Oke kalau gitu langsung aja nih kita bahas untuk produknya untuk kemasannya seperti ini ya ini ada brandnya kodenki ini sepertinya tulisan Korea ya ini tulisannya holso kit 16 spesies KDK HK202 seperti ini penampakannya ya ini untuk yang 16 spesies ya yang Rp50.000an sedangkan untuk yang Rp30.000an seperti ini kodenki tipenya KDK HK201 holso kit 13 spesies premium carbon steel Oke kita lihat untuk yang gede dulu ya kita mau cek isinya untuk covernya lumayan nih nggak terlalu keras tapi bisa dikatakan cukup rapi nah seperti ini ya ini ada pelapisnya biar nggak rusak dan ini ada keterangan keterangannya disini kita lihat itu satu big satu PC big arbor with a twist drill 6x60 mm 1 PC small arbor 1 PC extension board 1 PC LN key 2,5 mm ya itu ada ukurannya ya dari ukuran 19 mili sampai 51 mili sini ya kelihatan ya sampai 127 mili sorry seperti ini ya teman-teman bisa perhatikan ini gede sekali ya apakah pakai ukuran segini dan ini untuk mata bornya seperti ini ini mata bornya bisa diganti nggak ya Oh bisa ya disini ada kunci hexnya di bagian dalam dan ini untuk ukuran besarnya kalau memang pakai arbor yang lebih kecil mata bor yang lebih kecil kita pakai yang ini yang lebih kecil sesuaikan aja ya selagi bisa pakai yang gede aja ya lebih kokoh Oke kita lihat ini ada kunci L nya ya ini untuk kencengin atau buka mata bornya tadi dan ini untuk penopang di bagian belakangnya biar lebih kuat ini ukuran paling kecilnya seperti ini ukuran berapa tadi 19 mili ya dan yang paling gede ini nah ini ukurannya 127 mili buat apaan ya jadi ini fungsinya itu tadi penahan di bagian belakang di teman-teman masukkan disini biar dia lebih kokoh dan ini bisa kita buka cara bukanya ini kebalikan arah jarum jam ya Oh sorry bukanya itu searah jarum jam dan ngencenginya kebalikannya seperti ini tuh sorry dari bawah nah seperti ini lalu kita kunci kebalikan arah jarum jam Nah usahakan kuncinya yang kuat ya kita pakai kunci inggris atau apa nanti kita kencangkan seperti itu aja Oke jadi ukurannya udah kita lihat tadi sekarang kita mau unboxing yang kecil nih ini sampai ukuran berapa kebalik seperti ini nah dia maksimal di 64 mili ya 64 mili juga udah gede ya dan seperti ini sama seperti yang ini ya berarti sama untuk kepala bornya sama dia ada dua ini ukurannya kalau nggak salah 8 mili ya 8 mili ini untuk kepala mata bornya ya seperti ini aja sama ya enggak perlu banyak yang kita bahas lagi intinya beda ukuran aja dia ada 13 species berarti yang nggak ada itu ukuran 127 102 dan 189 ya 13 sama 16 ukurannya itu aja sih oke seperti ini oke ya kita langsung coba aja ya saya mau ambil bor dulu nah oke jadi disini kita nyobainnya 4 aja ya nggak mungkin kita cobain semua juga ya ini yang paling bukan yang paling kecil sih yang agak gede dan tentunya yang paling besar juga kita cobain yang 126 ya jadi ini ada empat ukuran aja saya acak oke ya ini kita coba ke medianya multiplex 12 mili dan saya pakai bor elektrik tentunya yang pakai kabel biar tenaganya lebih powerful oke langsung kita coba nah ini mata holso yang 30 mili ya kelihatan ya disitu agak kurang senter untuk mata bornya tapi untuk holso nya nggak tahu oke kita langsung coba aja kelihatan sekarang ya hati tre hati 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 Oke sih ya Tapi kurang rapi untuk bagian bawahnya Ya rata-rata sih memang segitu ya Jadi dia itu Di bagian bawahnya agak Gimana ya lebih baik dibolak-balik ya Ketika kita Bors separuh itu bisa dibalik Tapi karena ini sudah saya klaim mati Jadi ya kita coba aja sampai selesai Oke ya jadi untuk yang 30 ml aman ya Bisa Nah ini yang 65 ml Kita coba ya apakah masih lancar Nah maksud saya tadi kalau mau rapi Setelah separuh ini dibalik ya untuk medianya Tapi karena ini tadi sudah saya klaim Jadi yaudah lanjutin aja lah Oke ya tanpa kendala Artinya bisa Kita coba yang selanjutnya ya yang lebih gede Nah ini yang 90 ml kita coba Sudah kelihatan ya olengnya ya Tapi gak apa-apa Kita tes aja apakah berfungsi Ya dengan sangat mudah ternyata ya Jadi perlunya Bor yang ada handle seperti ini ya Biar dia itu gak Seperti tadi ya Hentak gitu kita kaget Jadi kalau ada dua handle gini Lebih aman aja Jadi kalau pakai board cordless Hati-hati aja Kecuali memang yang udah punya handle ya Oke sekarang kita coba Yang paling gede nih 165 tadi ya Apakah memang bisa dipakai Atau cuma gimmick doang Sebesar ini untuk apa coba Kita tes ya Serem ya Takutnya Lompat Oke ya kita pelan-pelan Kita tes ya Ya ternyata gampang ya Dengan mudahnya Jadi triknya itu Dia jangan diteken Dia itu menggunakan Ini aja Kekuatan RPM ya Jadi dia itu karena Torsinya juga udah cukup gede Dan RPMnya juga tinggi Jadi jangan sampai diteken seperti tadi Digantung aja seberapa makannya Maka dia akan Jalan dengan enaknya Oke kita coba Satu lagi disini ya Ternyata gampang ya Ternyata gampang ya Oke lah bekerja Kalau untuk rapiannya Masih bisa diterima ya Tinggal kita Hamplus aja ini Sender udah oke Ya untuk bikin-bikin Rak Kap ya Gelas-gelas gitu Ini udah oke lah Sedangkan untuk Lemangannya sendiri Teman-teman bisa perhatikan ya Disitu Mungkin dia udah Agak-agak Tidak flat lagi ya Agak-agak Penyok gitu Di bagian lubang asnya Tapi ya oke lah Dengan harga segitu Nah oke ya Dari hasilnya Kalau menurut saya ya Ini kalau sekedar Buat cadangan Ya Yang penting ukurannya lengkap Dan sesekali aja kita pakai Rasanya cocok juga Tapi kalau memang teman-teman itu Projectnya butuh Satu ukuran aja Dan pekerjanya itu banyak Ya Mendingan beli yang Satu ukuran aja ya Yang ukurannya itu Tidak beda-beda Ya jelas itu lebih Worth it Ketimbang beli yang Banyak seperti ini Ujung-ujungnya hanya Kepakai beberapa aja Dan ukuran lain juga Tidak kepakai gitu ya Ya intinya sesuaikan aja Dengan kebutuhan Sekali lagi Kalau sebagai cadangan aja Sesekali pakai Ini udah oke sekali ya Menurut saya ya Karena kita gak tahu Nanti bakal pakai yang mana Dan kalau memang Seperti yang saya katakan tadi Hanya butuh satu ukuran Dan pekerjaannya rutin Banyak Ukurannya itu mulu Ya mendingan beli yang Satuan aja Oke ya segitu dulu Untuk reviewnya Mungkin teman-teman Ada yang mau ditambahkan Jadi ya segitu ya Sesuai dengan harga Oke kita kembali lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati